Selamat pagi semua, apa kabarnya? Wah kok luar biasanya kurang mantep gitu ya. Apa kabarnya? Ingat jangan jadi generasi strawberry. Generasi strawberry, strawberry itu kan buahnya indah, keren banget kan, eksotik banget. Wow, saya saksikan minggu yang lalu pernah ke Korea diajak petik strawberry. Lagi musim dingin, strawberry-nya gede-gede dan langsung dimakan, manis banget. Tapi saudara tahu strawberry itu indah, harganya juga mahal. Apalagi kalau saudara pergi ke Duta Buah, saudara cari yang strawberry Korea, itu mahal. Harganya mahal sekali, saudara. Bagus, indah, dicari orang menarik, tapi saudara ketika ditekan dia mudah rusak, mudah busuk. Betul? Beli, ya mesti masuk kulkas. Kalau enggak mudah busuk, saudara. Nah kalau kita jadi generasi strawberry juga sama. Kuat, kayaknya kan luar biasa. Anak-anak muda sekarang kan kelihatannya canggih. Otaknya keren, saudara. Mereka smart. Apalagi kalau gadget ini, saudara, kita kalah ya. Saya aja kalah. Saya minta ke dana sama Jacob, tolong dong ini buat papi ini ya. Bikinin gitu ya. Kita kalah lah, kalah ya. Tapi saudara soal kehidupan, beda. Anak-anak sekarang enggak tangguh, rapuh, muda goya. Saudara, kenapa? Generasi strawberry. Kenapa ada generasi strawberry? Karena orang tuanya strawberry. Orang tua strawberry yang gimana? Ya orang tua yang enggak mau anaknya menderita. Udah cukup, saya yang susah. Anak saya jangan susah. Nah itu orang tua strawberry, saudara. Padahal enggak susah-susah banget kok. Saya kadang-kadang mengizinkan kedua anak cowok ini di toko. Jam 8 malam belum pulang, saudara. Saya tanya, ayo pulang. Belum, mereka masih mengerjakan, saudara. Mereka masih ngedit. Buat di Instagram, buat di TikTok, buat di Youtube, saudara. Mereka masih ngedit. Ya udah silahkan. Kadang-kadang jam 9 baru pulang, bapak, ibu. Loh, orang tua yang tega ya? Enggak. Ya silahkan. Biar mereka apa? Belajar dari sang hidup. Inilah kehidupan. Sehingga mereka jadi tangguh. Mereka jadi kuat. Kenapa? Sebagai orang tua kan kita tidak selama-lamanya bersama dengan mereka. Betul enggak? Selamanya bersama dengan mereka. Kan enggak kan? Suatu saat kita mati juga kok. Nah ketika kita mati, kalau anak-anak kita generasi strawberry coba, saudara. Lihat enggak? Ngeri enggak? Ngeri sekali. Mau jadi apa? Tantangan yang begitu luar biasa. Yang begitu mengerikan, saudara. Ya.